Ya, sudah Pak? Sudah ya? Ya, baru live Ada kesalahan teknik Mohon maaf para pemirsa Tadi ada kesalahan teknik Yang baru saja kami lakukan Selamat malam Dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Para pemirsa apa kabar? Kami yakin keadaan para pemirsa Baik-baik saja Dimanapun kalian berada Senang sekali Perkenalkan kami Perbum Peritatis and Trend Yang akan memandu seksi talk show Pada kesempatan malam hari ini Di sesi talk show kali ini Tentang desain naratif kitarab kitab Injil Kitab-kitab Injil tentu sangat berkaitan Dengan iman kekristenan Yang merupakan inti dari pemerintahan Di sepanjang sejarah kekristenan Nah, pada kesempatan kali ini Itu semua akan dibahas oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita Beliau ialah seorang pakar Apologi Kristen dengan nama Perbum Peritatis Selamat malam Pak Perbum Selamat malam Pak Yusuf Selamat malam buat semua saudara yang sudah Sabar menanti Tadi mohon maaf ada kesalahan teknis Jadi kami terlambat go live Termasuk Salam juga buat saudara-saudara yang Akan menonton rekaman ini belakangan Dan bagi saudara-saudara yang sudah hadir Mohon bantuannya untuk Membagikan link live pada malam ini Supaya semakin banyak orang bisa Mendapatkan manfaat dari materi yang Kami perbincangkan melalui sesi ini Terima kasih Langsung saja kita sambut dan kita berikan ruang Kepada Pak Perbum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada di dalam benak kita Menurut Pak Perbum Apakah kitab-kitab Injil itu Dan apa yang membedakan kitab-kitab Injil Dengan kitab-kitab lain Di dalam kitab-kitab baru Baik terima kasih untuk pertanyaannya Jadi sebelum saya jawab pertanyaan itu Kita perlu mulai dengan memperjelas Pengertian kita Mengenai sebenarnya apa yang dimaksud Dengan istilah Injil Karena hari ini kita gunakan istilah Injil T utama dalam pengertian esensi beritanya Jadi kalau orang-orang Kristen ditanya Injil itu apa Maka sangat mungkin Mayoritas jawabannya adalah Injil adalah kabar baik Kabar sukacita, kabar gembira Mengenai anugerah keselamatan Yang bisa kita nikmati karena karya Pengorbanan dan karya penebusan Kristus Di atas kalvari melalui penyaliban kematian Kebangkitannya satu kali untuk selama-lamanya Nah itu adalah pengertian Yang kita mengerti secara umum Waktu kita gunakan istilah Injil Jadi penekanannya pada esensi Berita yang kita beritakan Sebagai seorang Kristen Tapi malam ini di dalam pertanyaan tadi Apakah kitab-kitab Injil itu Kita tidak gunakan istilah Injil dalam pengertian itu Tapi pertanyaan mengenai Apakah kitab-kitab Injil itu Sebenarnya digunakan dalam pengertian Jenis literatur Atau istilah teknisnya itu adalah Janranya Jenis sastranya apa Nah Jadi pertanyaan apakah kitab-kitab Injil itu Adalah pertanyaan mengenai Jenis sastra kitab-kitab Injil itu Sebenarnya apa karakteristiknya Apa ciri khasnya Apa yang membuatnya menjadi khusus Dan karena itu Membedakan jenis literatur Injil Matthius, Markus, Lukas, Yohanes Membedakan empat Injil kanonik itu Dengan kitab-kitab lain di dalam perjadian baru Jadi saya harap itu jelas dulu Nah Kalau kita bicara tentang jenis sastra Injil Maka kita harus ingat dua hal Ada dua hal Yang menjadi karakteristik Dari jenis sastra atau genre Injil Yang sekarang kita bahas Matthius, Markus, Lukas, dan Yohanes Pertama Karakteristik yang pertama adalah Kitab-kitab Injil memiliki Karakteristik biografi Jadi cerita atau kisah Narasi Mengenai kehidupan Yesus Itu adalah Karakteristik utama Yang pertama Yang membedakan Kitab-kitab Injil Dengan kitab-kitab yang lain Di dalam perjadian baru Jadi kalau saudara Baca kisah para rasul Baca surat-surat Paulus Surat-surat Am Atau kitab Wahyu Yang saudara temukan Adalah Hal-hal yang bukan biografi Sudara hanya menemukan Aspek biografi Di dalam kitab-kitab Injil Dan itu yang membedakan Kitab-kitab Injil Dengan isi Atau karakter Ciri khas Dari kitab-kitab lain Di dalam perjanjian baru Itu yang pertama Yang kedua Meskipun Karakter utama Dari kitab-kitab Injil Adalah biografi Tapi biografi Yang terdapat Di dalam kitab-kitab Injil Itu adalah biografi Yang tidak sama persis Dengan jenis Literatur biografi Yang sekarang saudara baca Katakanlah saudara Pikcus Atau ambil salah satu Buku biografi Katakanlah mengenai John F. Kennedy Mendiang Presiden Amerika Yang saudara temukan adalah Kisah mengenai masa Kanak-kanaknya Kemudian remaja Kemudian newasa Kemudian menikah Sampai dengan perjalanan karirnya Puncak karirnya Di bidang politik Sebagai presiden Kemudian Ada kisah mengenai Akhir hidupnya bagaimana Itu adalah Flow Alur Isi dari biografi Modern Yang kita temukan Sangat banyak hari ini Nah kalau saudara Bandingkan Biografi Modern Dengan biografi Yang terdapat Di dalam kitab-kitab Injil Saudara akan temukan Perbedaannya Sangat jelas Sebab setiap Pembaca yang Cermat Terhadap keempat Kitab Injil itu Mendapati Bahwa fokus utama Dari Biografi Yesus Yang terdapat Di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohadis Fokus utamanya itu Bukan 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 Tahap-tahap Kehidupan Yesus Yang sebelumnya Tapi fokus utama Fokus utama adalah Satu minggu terakhir Dari kehidupan Yesus Jadi saudara Bayangkan Mereka nulis Kitab-kitab Injil itu Tapi fokus utama mereka Adalah satu minggu terakhir Dari kehidupan Yesus Nah saudara Tidak temukan itu Di dalam biografi Modern Manapun Saudara Tidak temukan itu Jadi kalau saudara Membaca kitab-kitab Injil Saudara harus ingat Bahwa main point Pokok utama Atau Fokus Perhatian utama Dari para penulis Kitab-kitab Injil adalah Minggu-minggu terakhir Kehidupan Yesus Mulai dari Penangkapan Kemudian pengadilan Kemudian penyaliban Kemudian kematian Kemudian kebangkitan Dan kenaikan Nah itu yang membedakan Karakter biografi Dari kitab-kitab Injil Dengan biografi modern Manapun Yang saudara baca Dan karena itu Karena itu Semua Skoler Dalam bidang Perjanjian baru Yang ahli Dalam kitab-kitab Injil Setuju Bahwa selain Karakter biografi Yang menjadi Karakter utama Dari kitab-kitab Injil Dan yang membedakannya Dengan semua Literatur lain Di dalam perjanjian baru Karakter yang kedua Yang Juga ada Di dalam kitab-kitab Injil Adalah karakter teologis Dengan kata lain Kalau kita tanya Kitab-kitab Injil Itu apa Jawaban singkatnya adalah Biografi Teologis Jadi Bukan sekadar biografi Dan kalau bicara biografi Berarti bicara sejarah Ada aspek Historikalnya Ada aspek sejarahnya Karena you tidak bisa tulis biografi Kemudian you ngarang bebas Itu tidak pernah terjadi Semua biografi Ada dalam kategori Sejarah Jadi ada karakter sejarahnya Tapi bukan sekadar sejarah Sejarah Atau biografi Yang dicatat Di dalam kitab-kitab Injil Ditulis Dari perspektif teologis Artinya Diberikan Penafsiran teologisnya Jadi kalau saudara tanya Siapakah Tafsiran siapakah Yang paling otoritatif Mengenai sejarah kehidupan Yesus Jawabannya adalah Matius Markus Lukas Dan Yohanes Jadi Saya kira pertanyaan itu Sudah tercover Bahwa kitab-kitab Injil Adalah Biografi teologis Biografi teologis Mengenai siapa Biografi teologis Mengenai Yesus Dan itu yang membedakan Kitab-kitab Injil Dengan literatur-literatur lain Di dalam perjalanan baru Semua orang Kristen tahu Waktu Yuh baca kisah para rasul Yuh tidak dapatkan biografi Waktu Yuh baca surat-surat Paulus Yuh tidak dapatkan biografi Surat-surat Am Yuh tidak dapatkan biografi Yuh baca kitab wahyu pun Tidak dapat biografi Yang Yuh dapatkan biografi itu Adalah kitab-kitab Injil Dan satu lagi sebelum saya tutup Sebelum saya kembalikan ke Pak Yusuf Jenis literatur Injil Adalah jenis yang unik Dalam dunia Yunani Romawi Pada abad pertama Betul Literatur-literatur Yunani Romawi Mengenal jenis sastra biografi Yang disebut dalam bahasa Yunani Bios Atau dalam bahasa Inggris Life of Misalnya kehidupan Apolonius Biografinya Apolonius Tetapi kalau saudara bandingkan isi biografi Dari literatur-literatur Yunani Romawi Pada abad pertama Atau sebelum abad pertama Itu isinya Berbeda dalam hal fokusnya Dengan Isi dari kitab-kitab Injil Seperti yang tadi saya katakan Kitab-kitab Injil Fokus pada minggu-minggu terakhir kehidupan Yesus Dan itulah sebabnya Ada skoler yang menyebut Kitab-kitab Injil dengan Atau menggambarkan kitab-kitab Injil dengan Istilah Passion narratives Dengan introduksi yang panjang Napis yang naratif itu apa? Narasi-narasi penderitaan Narasi-narasi penderitaan itu apa? Yang minggu-minggu terakhir kehidupan Yesus Mulai dari perjamuan malam Kemudian Yesus di Taman Getsemani Yesus ditangkap Yesus diadili Yesus dijatuhi hukuman mati Eksekusi dilaksanakan melalui penyaliban Penyiksaan dan penyaliban Kemudian Yesus mati Yesus bangkit Lalu Yesus menampakkan diri Pasca kebangkitan Kemudian Yesus naik ke surga Itu yang disebut dengan Passion narratives Jadi kalau saudara baca buku-buku Mengenai kitab-kitab Injil Atau saudara baca Buku-buku tafsiran Mengenai kitab-kitab Injil Saudara akan ketemu istilah itu Passion narratives Nah passion narratives Saudara harus ingat Itu bicara tentang Minggu-minggu terakhir Dari kehidupan Yesus Sampai dengan kenaikannya Apakah itu bisa menjawab pertanyaan tadi? Lalu pak Tadi belum menjawab yang Permasalahan apa yang membedakan Kitab-kitab Injil itu Dengan kitab-kitab lain Di dalam kitab perjanjian baru pak Oh ya itu yang tadi Sudah saya jelaskan Bahwa Kitab-kitab Injil itu Fokus kepada biografi Biografi dari Yesus Nah kalau kitab-kitab lain Mereka tidak fokus kepada Biografi dari Yesus Misalnya Kisah para Rasul Itu tidak bicara tentang Sejarah kehidupan Yesus Tapi bicara tentang Persebaran Injil Setelah Yesus Naik ke surga Kemudian surat-surat Paulus Juga tidak bicara tentang Biografi Yesus Tapi Memberikan edukasi kepada Jemaat-jemaat yang sedang berkembang Ada masalah-masalah tertentu Maka surat-surat itu Ditulis untuk menangani Masalah-masalah di dalam Jemaat Kemudian Surat-surat Am Juga begitu Lalu kitab Wahyu Juga tidak bicara tentang Biografi Yesus Tapi bicara tentang Apa namanya Visi Mengenai Apa yang akan Apa yang Sudah sedang Dan akan terjadi Dengan gereja Poin dari kitab Wahyu Adalah Tuhan berdaulat Dan gereja pasti berkemenangan Bersama dengan Tuhan Yesus yang berkemenangan Jadi Beda Baik Pak Baik Sejelas Pak Kemudian Pak Dari segeri penulisan Setau saya Kitab-kitab Injil Bukan yang pertama kali ditulis Mengapa ditempatkan Pada urutan-urutan awal Dalam kitab perjanjian baru Pak Terima kasih Pak Ya Terima kasih Itu pertanyaan yang sangat baik sekali Betul Kitab-kitab Injil Bukanlah Jadi kalau kita mau bicara Secara kronologis Kronologis itu berarti Urutan waktunya Kalau kita mau bicara Dari segi urutan waktu Yang paling pertama ditulis Adalah surat-surat Paulus Ya Mungkin banyak Dantara sudara yang belum pernah dengar itu Tapi saya kasih tau sudara sekarang Konsensus keserjanaan Perjanjian baru Percaya bahwa Yang paling pertama Secara kronologis Secara urutan waktu Yang paling pertama ditulis Adalah surat-surat Paulus Nah surat yang mana Ada dua usulan Ada yang percaya surat Galatia Ada yang percaya surat 1 Thessalonica Nah saya secara pribadi Percaya bahwa surat 1 Thessalonica Adalah surat yang paling pertama ditulis Bukan surat yang paling pertama ditulis Tapi dokumen Perjanjian baru Yang paling pertama ditulis Nah kita tidak sedang membahas itu Jadi saya tidak kasih argumennya sekarang Tapi sudara sudah dengar poinnya Yang paling pertama ditulis itu bukan Kitab-kitab Injil Tapi surat-surat Paulus Nah maka pertanyaan tadi menjadi menarik Kalau surat-surat Paulus Yang paling pertama ditulis Lalu kenapa urutannya Di dalam perjanjian baru Yang kita miliki sekarang Itu kok ditempatkan duluan Kitab-kitab Injil Mulai dari Matius Mulai dari Markus Mulai dari Lukas Mulai dari Yohanes Lalu diikuti kisah para rasul Baru surat-surat Paulus Setelah kisah para rasul Kenapa begitu Nah sebenarnya jawabannya adalah pertama Penyusunan Kitab-kitab di dalam perjanjian baru Tidak dimaksudkan Dan tidak dilakukan Atas alasan Urutan Tahun Penulisan Itu jelas Sebab kitab-kitab Injil Bukan yang paling duluan Ditulis Jadi pertama kita harus ingat Bahwa penempatan Urutan Kitab-kitab Di dalam perjanjian baru Itu tidak dilakukan Berdasarkan Urutan Tahun penulisan Bukan berdasarkan Yang mana yang paling duluan Ditulis Menurut kronologinya Bukan Penempatan Urutan Kitab-kitab Injil Di dalam perjanjian baru Dilakukan Terutama Untuk tujuan Pembinaan Iman jemaat Dan tujuan Penginjilan Nah apa maksudnya Maksudnya begini Kalau saudara baru jadi Kristen Apa yang paling pertama Saudara ingin tahu Saudara ingin tahu tentang Yesus itu siapa Betul Kalau saudara baru jadi Kristen Apa yang paling pertama Saudara ingin tahu Saudara ingin tahu Tentang Yesus itu siapa Bahkan tidak perlu Saudara jadi Kristen Saudara bukan Kristen Sekalipun Tapi kalau saudara Punya keingin tahuan Mengenai Apa itu Kekristenan Maka hal pertama Yang sangat Mungkin Muncul di dalam Benak saudara Mengenai Kekristenan adalah Yesus ini siapa sih Kok jadi pusat banget Di dalam Iman Kristen Nah untuk Pertanyaan itulah Itulah sebabnya Kitab-kitab Injil Ditempatkan duluan Kenapa Karena keempat Kitab Injil itu Menjawab pertanyaan itu Yesus itu siapa Dan apa yang Sudah dia lakukan Sehingga Dia menjadi Pusat Sentral Dari Iman Kristen Bahkan tanpa Yesus Tidak ada Kekristenan Tidak ada Kekristenan Jadi kitab-kitab Injil Ditempatkan Paling pertama Untuk tujuan Pendidikan Untuk tujuan Pengenjilan Untuk tujuan Pembinaan Iman Jemaat Sebab pertanyaan itu Adalah pertanyaan pertama Yang harus dijawab dulu Nah setelah menjawab Pertanyaan itu Baru orang mulai bertanya Oke kalau begitu Setelah Yesus mati Apa yang terjadi Dengan para pengikutnya Nah pertanyaan itu Dijawab di dalam Kisah para Rasul Setelah Yesus mati Dan naik ke surga Injil diberitakan Gereja mulai berdiri Kekristenan tersebar Sampai ke ujung bumi Menggunakan skema Dari kisah Rasul Pasal 1 Ayat yang ke 8 Mulai dari Yerusalem Samaria Judea Sampai ke ujung bumi Kemudian Setelah Jemaat-jemaat itu Berkembang Kekristenan tersebar Apa Apa yang menjadi Dinamika Dari iman Dan pergumulan Hidup mereka Sebagai seorang Kristen Pertanyaan itu Dijawab dan Dikover Di dalam surat-surat Sebab surat-surat itu Dimaksudkan untuk Menjawab masalah Masalah apa yang terjadi Misalnya Paulus menulis surat Kepada jemaat di Korintus Karena ada masalah di Korintus Menulis surat Kepada jemaat di Kolose Karena ada masalah di Kolose Menulis surat Kepada jemaat di Filipi Karena ada masalah di Filipi Setelah itu Pertanyaan selanjutnya Apa yang akan terjadi Dengan gereja Meskipun gereja Menghadapi berbagai macam Tantangan Menghadapi berbagai macam Persekusi Hanya Bahkan kematian Apa yang menjadi Jaminan mereka Pertanyaan itu Dijawab di dalam Kitab paling terakhir Di dalam perjanjian baru Kitab Wahyu Jadi sedara perhatikan Sistematika Penyusunan kitab-kitab Di dalam perjanjian baru Itu bukan dilakukan Tanpa tujuan Atau tanpa alasan Tapi dimaksudkan untuk Mendidik Mengajar jemaat Secara sistematis Kita mulai dulu Dari Yesus siapa Setelah itu Kita belajar tentang Bagaimana Persebaran kekristianan Kemudian kita belajar Tentang bagaimana Menangani Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam jemaat Melalui surat-surat Kemudian kita belajar Tentang pengharapan apa Kekuatan apa Jaminan apa Yang perlu kita pegang Sebagai seorang Kristen Ketika kita hidup Di dalam dunia Di mana Kristus dan Kekristianan Dibenci Jawaban itu ada Di dalam kitab wahyu Jadi Susunan-susunan Kitab itu Dimaksudkan untuk Menjadi Sistematika Pembinaan Iman Pelayanan pastoral Pengkembalaan Termasuk Penginjilan Kepada mereka Yang belum menjadi Kristen Itu saatnya Kitab-kitab Injil Ditempatkan Paling pertama Baik pak Pertanyaan Pertanyaan selanjutnya pak Menarik Apa yang disampaikan Pak Verbum ya Tadi ya Dan itu menimbulkan Pertanyaan berikutnya pak Begini pak Pertanyaannya Pertanyaannya Yang masih berhubungan Dengan sebelumnya Tapi agak khusus Mengapa Tidak hanya Ada satu kitab Injil Mengapa Harus ada Empat kitab Injil pak Ya Itu Pertanyaan Yang sangat baik Dan saya kira Jawabannya akan Menolong banyak Orang Kristen Untuk memiliki Self confidence Kepercayaan diri Terhadap Kitab-kitab Injil Empat Kitab-kitab Injil kanonik Yang kita Miliki saat ini Nah Kita harus ingat Bahwa Kita hanya Punya satu Injil Kita tidak Punya Empat Injil Sudara Jangan salah Memiliki Empat Kitab Injil Tidak Berarti Ada Empat Injil Itu Logikal Falasi Kalau Sudara Pikir Begitu Empat Kitab Injil Tapi Injil Itu Hanya Satu Itu Sementara Kalau Sudara Baca Di dalam Bahasa Aslinya Kata Matayon Kata Markon Kata Lukan Kata Yohanen Itu Judulnya Dengan kata lain Evangelion Kata Matayon Evangelion Kata Markon Evangelion Kata Lukan Evangelion Kata Yohanen Maksudnya Apa Injil Menurut Matius Injil Menurut Markus Injil Menurut Lukas Injil Menurut Yohanes Jadi ada Berapa Injil One Gospel Satu Injil Tapi Dikisahkan Oleh Empat Pengisah Empat Penutur Empat P Kabar Yang Berbeda Dan Itu Berarti Dan Itu Berarti Keempat Kitab Injil Itu Tidak Dimaksudkan Untuk Dibaca Dengan Cara Yang Sama Markus Tidak Dimaksudkan Untuk Dibaca Dengan Cara Yang Sama Menurut Matius Atau Menurut Lukas Atau Menurut Yohanes Yang Sebentar Lagi Kita Akan Bahas Karena Perbedaan Perbedaan Penekanan Mereka Mengenai Yesus Itu Siapa Yang Membuat Mereka Itu Unik Itu Dikatakan Menurut Matius Menurut Lukas Menurut Markus Menurut Yohanes Menurut Yohanes Nah Kenapa Kita Punya Empat Kitab Injil Nah Pertanyaan Itu Tidak Punya Jawaban Keharusan Logis Bahwa Harus Ada Empat Kitab Injil Tapi Kita Mendapatkan Itu Dari Warisan Tradisi Suci Gereja Bahwa Sampai Sekarang Sampai Sekarang Pasca Yesus Naik Ke Surga Yang Diterima Di Dalam Kekristianan Adalah Empat Injil Kanonik Tersebut Adalah Empat Injil Kanonik Tersebut Nah Mungkin Nanti Itu Akan Menstimulasi Pertanyaan Mengenai Oke Kalau Begitu Kenapa Injil Injil Yang Lain Itu Tidak Diikut Sertakan Tapi Itu Nanti Kita Akan Kita Akan Bahas Kalau Muncul Pertanyaan Itu Tapi Yang Jelas Kenapa Ada Empat Harus Ada Empat Kitab Injil Istilah Harus Disitu Kalau Kalau Dimengerti Dalam Arti Keharusan Logis Dan Keharusan Teologis Untuk Ada Empat Kitab Injil Itu Kita Tidak 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 Memiliki Jawaban Dogmatis Untuk Itu Tapi Secara Teologis Kita Percaya Tuhan Di Dalam Hikmatnya Memang Mendistribusikan Memfirmankan Meninspirasikan Firmanya Sehingga Kita Punya Empat Injil Kanonik Itu Sekarang Dan Karena Itu Kita Yang Kristen Menerima Keempat Injil Kanonik Itu Sebagai Dasar Dari Iman Kita Sebagai Orang Kristen Termasuk Dasar Paling Otoritatif Untuk Pengenalan Kita Akan Yesus Itu Siapa Oke Oke Baik Pak Selanjutnya Pak Kalau begitu Kan murid Yesus Ada 12 Pak Jika dikurangi Judas Maka ada 11 Lalu mengapa Kita hanya punya Empat kitab Injil ya Pak Mengapa Tidak semua Murid Yesus Menulis Kitab Injil Ya Pertanyaan itu Sedang Mengandung Atau Mengasumsikan Perisaposisi Yang Salah Karena Pertanyaan ini Juga Saya Cukup Sering Dapatkan Di kolom Kolom Komentar Ketika Saya Membahas Tentang Kitab Kitab Injil Kan Ada 12 Murid Yesus Oke lah Katakanlah Kalian Percaya Judas Itu Pengkhianat Maka Tinggal 11 Paling Tidak Kalian Harus Punya 11 Kitab Injil Tapi Kenapa Yang Kalian Punya Hanya Empat Kitab Injil Itu Pertanyaan Nah Pertanyaan Itu Terdengar Valid Tapi Sebenarnya Invalid Artinya Salah Kenapa Salah Karena Mengasumsikan Bahwa Semua Rasul Atau Semua Murid Yang Langsung Dipanggil Oleh Yesus Harus Menulis Kitab Injil Nah Itu Perisaposisinya Sehingga Muncul Pertanyaan Kenapa Hanya Ada Empat Kenapa Tidak Sebelas Atau Dua Belas Kalau Mau Dihitung Jadi Genap Nah Pertanyaan Itu Memiliki Memiliki Daya Pikat Untuk Ditanyakan Karena Berangkat Dari Presaposisi Atau Asumsi Bahwa Setiap Murid Yesus Yang Dipanggil Secara Langsung Yang 12 Orang Atau Kurang Yudas 11 Setiap Mereka Harus Menulis Kitab Pinjal Maka Pertanyaan Siapa Yang Mengharuskan Itu Tidak Ada Keharusan Itu Di Dalam Seluruh Kitab Suci Tidak Ada Keharusan Itu Bahkan Bahkan Dua Dari Empat Penulis Kitab Pinjal Itu Dua Diantara Itu Bukan Murid Langsung Dari Yesus Markus Dan Lukas Markus Itu Bukan Termasuk Di Dalam Salah Satu Rasul Dari 12 Rasul Yang Dipanggil Lukas Juga Bukan Termasuk Dari Salah Satu Salah Satu Dari 12 Rasul Yang Dipanggil Kenapa Karena Memang Tidak Ada Keharusan Bagi Seorang Rasul Yang Dipanggil Secara Langsung Oleh Yesus Menjadi Muridnya Untuk Dia Harus Dan Wajib Menulis Kitab Pinjal Itu Yang Kedua Kita Harus Ingat Bahwa Para Murid Yesus Termasuk Ketika Yesus Hidup Juga Mereka Hidup Dalam Budaya Atau Konteks Yang Disebut Dengan Konteks Oral Culture Konteks Budaya Lisan Pada Masa Itu Semua Peredaran Informasi Termasuk Semua Jenis Komunikasi Yang Paling Utama Adalah Komunikasi Secara Lisan Bukan Berarti Orang Tidak Menulis Bukan Ada Budaya Literasi Pada Masa Itu Tapi Itu Bukan Pilihan Utama Bukan Pilihan Utama Termasuk Yang Ketiga Yang Ketiga Kekristianan Terkenal Dengan Multiplikasinya Pelipat Gandahannya Yang Speednya itu Sangat Cepat Sangat Cepat Kalau Sudara Baca Buku Saya Tadi sudah Simpan Disini Tapi saya Taruh Lagi Dimana Disertasi PhD Dari Profesor Ricky Watts Di Cambridge Dia tulis Tentang Injil Markus Ketika Injil Markus Ditulis Itu Hanya Berselang Kalau Orang Percaya Injil Markus Ditulis Tahun 50an Maka Hanya Berselang 20 Tahun 20 Tahun Dari Kenaikan Yesus Ke Surga Yang Terjadi Tahun 30 Atau Tahun 33 Masih Jadi Tidak Sampai 20 Tahun Dan Pada Saat Markus Menulis Injil Profesor Ricky Watts Mencatat Satu Jumlah Statistik Jumlah Kira-kira Orang Kristen Pada Saat Injil Markus Ditulis Itu Telah Mencapai 6500 Sampai Dengan 10 Ribu Orang Itu Jumlah Yang Sangat Fantastik Pada Masa Itulah Artinya Pergerakan Kekristenan Mula-mula Pada Abad Pertama Itu Pergerakan Yang Sangat Cepat Dan Tersebar Dengan Meluas Dengan Sangat Cepat Karena Mereka Mengutamakan Pemberitaan Injil Secara Lisan Pemberitaan Injil Secara Lisan Nah Maka Pertanyaannya Kalau Mereka hidup Dalam Budaya Lisan Yang Paling Utama Adalah Ngomong Memberitakan Memberitakan Atau Mengabarkan Injil Secara Lisan Maka Kenapa Mereka Mikir Untuk Nulis Kitab Kitab Injil Kenapa Mereka Mikir Untuk Nulis Kitab Kitab Injil Mereka Mulai Nulis Ketika Mereka Sadar Bahwa Oke Ini Harus Ditulis Karena Sebentar Lagi Para Rasul Yang Menjadi Saksi Mata Yang Melihat Langsung Kehidupan Dan Pelayanan Yesus Yang Mengikut Yesus Siang Dan Malam Sebentar Lagi Mereka Satu Persatu Akan Selesai Jadi Nanti Kita Akan Kehilangan Kekuatan Untuk Menjadi Dasar Yang Meyakinkan Orang Bahwa Yang Kita Tulis Sekarang Itu Benar Dan Itulah Sebabnya Semua Kitab Injil Ditulis Ketika Para Rasul Masih Hidup Para Saksi Mata Yang Setiap Hari Siang Malam Mengikut Yesus Itu Masih Hidup Jadi Saya Kira Itu Jawabannya Baik Pak Terima Kasih Atas Jawabannya Pak Kemudian Pak Apa Kekususan Dari Setiap Kitab Injil Kanonik Tersebut Mengenai Yesus Nah Ini Adalah Pertanyaan Ini Adalah Pertanyaan Utama Dari Sisi Live Ini Karena Begini Pertama Orang Orang Kristen Itu Mayoritas Membentuk Potret Mereka Mengenai Yesus Berdasarkan Apa Yang disebut Dengan Istilah Soundbite Nah Soundbite Itu Apa Soundbite Itu Adalah Pernyataan Pernyataan Pendek Ringkas Tapi Mudah Diingat Misalnya Yesus Bilang Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak Anak Kalah Itu Soundbite Jadi Ringkas Padat Jelas Dan Orang Mudah Ingat Atau Yesus Bilang Apa Namanya Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Atau Yesus Bilang Lakukanlah Kepada Orang Apa Yang Kamu Ingin Orang Lakukan Terhadap Kamu Itu Soundbite Jadi Soundbite Berarti Pernyataan Pernyataan Ringkas Yang Merangkum Esensi Dari Satu Topik Menjadi Padat Ringkas Dan Jelas Dan Mudah Dieningat Dan Memang Yesus Adalah Pakar Dalam Membuat Soundbite Tapi Sayangnya Adalah Begini Sayangnya Adalah Begini Orang-orang Kristen Mengenal Yesus Berdasarkan Ingatan-ingatan Mereka Akan Apa Yang tadi Saya sebut Soundbite Tadi Pernyataan Pernyataan Ringkas Kemudian Diselingi Satu Dua Dengan Narasi Tertentu Misalnya Perumpamaan Mengenai Orang Samaria Atau Perumpamaan Mengenai Anak Bungsu Yang Pergi Meninggalkan Papanya Papanya Nunggu Kemudian Dia Kembali Dan Diterima Dengan Sukacita Kembali Ke Dalam Keluarga Papanya Sambil Diapit Dengan Dua Peristiwa Besar Natal Dan Pasca Jadi In Between Diantara Natal Dan Pasca Siapa Itu Yesus Bagi Orang Orang Kristen Yesus Adalah Yesus Yang Mereka Kenal Berdasarkan Perkataan Perkataan Sound By Tadi Perkataan Perkataan Ringkas Yang mudah Diengat Oh Apa Namanya Berikan Pipi Kirimu Kalau Orang Menampar Pipi Kanan Atau Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Tapi Kalahkanlah Kejahatan Dengan Kebaikan Berdoa Adalah Perkataan Perkataan Ringkas Kemudian Kita Jalin Itu Kita Tenun Itu Di Dalam Benah Kita Lalu Jadilah Potret Yesus Yang Kita Mengerti Nah Kalau Itu Yang Kita Lakukan Maka Kita Sebenarnya Gagal Mengenal Yesus Itu Siapa Kita Gagal Mengenal Yesus Itu Siapa Karena Karena Tadi Saya Katakan Penafsir Paling Otoritatif Mengenai Yesus Itu Siapa Adalah Empat Orang Ini Matius Markus Lukas Dan Yohanes Dan Di Dalam Kitab-kitab Injil Itu Setiap Kitab Injil Sudah Memberikan Potret Memberikan Penekanan Tertentu Mengenai Yesus Itu Siapa Melalui Desain Isi Kitabnya Masing-masing Yang Saya Sebut Dengan Istilah Desain Naratif Dari Setiap Kitab Injil Saya Akan Kasih Gambaran Supaya Sudara Nangkap Misalnya Kalau Sudara Membaca Membaca Injil Matius Injil Matius Itu Terdiri Atas Lima Blok Pengajaran Jadi Pasal Pasal Lima Sampai Dengan Pasal Tujuh Itu Pengajaran Yang disebut Dengan Kotba Di Bukit Kemudian Pasal 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 Isinya Musjisat Semua Beda Dengan Markus Kalau Baca Markus Tujuh Tersebar Di mana Mana Tapi Kalau Baca Matius Semua Mujisat Yesus Itu Dia Kumpulin Di Pasal 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 Poin Matius Itu Apa Poin Matius Adalah Otoritas Yang Sama yang membuat orang-orang takjub akan pengajaran Yesus di atas bukit karena pasal tujuh di akhiri, di kotbah di bukit, di akhiri dengan dikatakan dia membuat banyak orang takjub kepada dia dan dia mengajar dengan kuasa, dengan otoritas tidak sama seperti ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi jadi poin Matius adalah otoritas yang membuat orang-orang takjub dalam pengajaran Yesus di bukit adalah otoritas yang sama yang berada di balik terjadinya mujizat-mujizat yang terdapat di dalam pasal 8, pasal 10 pasal 8, pasal 9 kemudian pasal 10 dia kembali lagi kepada pengajaran jadi saudara lihat, pengajaran, narasi, pengajaran pasal 10 kemudian saudara akan dapat di pasal 10 pengajaran kemudian pasal 11 pasal 11 sampai dengan pasal 17 saudara dapat lagi narasi pasal 11 sampai pasal 12 saudara dapat lagi narasi lalu pasal 13 dia kembali lagi kepada pengajaran melalui perumpamaan-perumpamaan kemudian dia selingi lagi dengan cerita, narasi kemudian pasal 18 itu terkenal pengajaran mengenai gereja kemudian pasal 23 sampai pasal 25 pengajaran mengenai eskatologi kemudian pasal 28 itu pengajaran mengenai penginjilan jadi saudara perhatikan 5 blok pengajaran diapit dengan narasi jadi Matthew menyusun Injil Matthew dengan kombinasi antara cerita dan pengajaran, cerita, pengajaran, cerita, pengajaran tapi bukan hanya itu kalau saudara perhatikan di pengajaran yang pertama pengajaran yang pertama blok pengajaran yang pertama kotba di bukit yang saudara temukan disitu adalah 12 ucapan berkat atau 12 ucapan bahagia berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan Allah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka lah yang disebut anak-anak jadi ada 12 ucapan bahagia atau ucapan blessing lalu saudara perhatikan di pasal 23, pasal 24 yang saudara temukan adalah ucapan-ucapan kutuk 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 terhadap para pengajar sesat para nabi palsu dan lain sebagainya saudara dapatkan disana dengan kata lain Injil ini terdiri atas 5 blok dan diapit dengan 2 tema utama blessing and curse kutuk dan berkat dan itu membuat saudara tidak mungkin tidak ingat akan 5 kitab taurat saudara ingat 5 kitab taurat dan ketika kitab taurat yang terakhir kitab ulangan pasal 28, pasal 29 yang saudara temukan disitu apa? kutuk dan berkat kutuk bagi mereka yang melanggar taurat dan berkat bagi mereka yang taat kepada taurat nah dengan mendesain isi Injil Matius dengan struktur mengikuti 5 kitab pentateuk yang diapit dengan berkat dan kutuk Matius ingin bilang apa? sekarang berkat dan kutuk itu tidak lagi didasarkan atas yutahat kepada taurat atau tidak tapi berdasarkan apa yang kamu lakukan dengan Yesus yang ini kamu diberkati mendapatkan hidup kekal diterima sebagai anak Allah bergantung atas apa yang kamu lakukan dengan Yesus apa yang kamu lakukan dengan Yesus nah itu adalah cara Matius memotret Yesus untuk kita lihat melalui Injil Matius jadi you akan gagal membaca Injil Matius kalau you tidak lihat bagaimana Matius berupaya mendesain potret mengenai Yesus dengan menggunakan template skema dari 5 kitab Musa di dalam perjanjian lama itu Injil Matius nah apakah Pak Yusuf mau komentar dulu sebelum saya lanjut ke Markus, Lukas, dan Yohanes karena satu Injil itu bisa sangat panjang saya ingin saya mau komentari Pak ada yang menarik yang saya ingin komentari mengenai hal ini bahwa di abad pertama hingga kedua ada Bapak Markion Bapak Markion yang menganggap berbeda ala perjanjian lama dengan perjanjian baru bagaimana tanggapan Pak Pak Verbo iya sebenarnya Markion percaya bahwa ala perjanjian lama itu adalah ala yang jahat ala yang penuh kekerasan dan ala perjanjian baru adalah ala yang penuh kasih ala yang baik ala yang apa namanya bisa disebut sebagai my best friend nah saya kira itu adalah satu kegagalan pembacaan akan Alkitab karena event Yesus yang sama juga bicara tentang keturunan ular beludak kuburan yang berlabur putih terkutuklah kamu para pengajar sesat dan seterusnya dan tema mengenai kasih juga tidak kurang kuat di dalam perjanjian lama bahkan tidak usah jauh-jauh saudara baca kitab Hosea saudara baca kitab Hosea saudara yang saudara temukan disitu adalah ratapan rasa sakit kita gunakan istilah antropomorfisme sekarang ungkapan manusia sekarang untuk menggambarkan tentang Tuhan jadi saudara jangan membayangkan ini literat ungkapan rasa sakit dari seorang suami yang dikhianati dan Tuhan menggambarkan itu jadi Israel digambarkan sebagai istri dan Yahweh digambarkan sebagai suami dan Tuhan menggambarkan itu dengan menyuruh Hosea menikahi seorang pelacur untuk menggambarkan untuk menggambarkan mengenai bagaimana Israel terus-menerus memberontak terhadap Tuhan tapi sebagai suami yang mencintai istrinya Yahweh terus-menerus juga mengampuni Israel jadi poinnya adalah begini kalau yu baca kitab Hosea lalu yu tanya kepada Hosea Hosea kenapa kamu nikahin pelacur maka Hosea akan balik dan bertanya kepada kamu pertanyaan yang sebenarnya adalah kenapa Yahweh terus-menerus mengikat kasih sayangnya dengan Israel ketika bahkan Israel ketidaksetiaannya jauh lebih buruk dari gomer sang pelacur yang saya nikahin itu pesan teologis nah apakah itu pesan pesan kejahatan atau pesan kasih sayang wow itu pesan mengenai betapa dalamnya betapa dalamnya cinta kasih Yahweh terhadap umat perjanjiannya Israel jadi siapa bilang Yahweh di dalam perjanjian lama itu jahat dan di dalam perjanjian baru itu baik dan sayang sekali banyak orang Kristen juga lebih senang membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama karena katanya di dalam perjanjian baru itu kita temukan kasih di dalam perjanjian lama yang kita temukan itu perang itu omong kosong itu omong kosong baik Pak tadi saya sedikit menjauh dari topik tapi saya langsung kaitkan dengan yang tadi lagi bahwa kitab Matthew sendiri kan berbicara khususnya untuk Yesus itu berbicara tentang Mesias ya Pak ya lebih mengarah ke Mesias sedangkan apa yang unik dari setiap pesan dari Matthew, Marcus, Lucas, Johannes perbedaannya apa saja Pak ya tadi saya sudah bahas tentang tentang Matthew sekarang mari kita lihat tentang Marcus mungkin kalau waktunya tidak terlalu cukup saya akan in passing saja sambil lalu saja untuk kitab-kitab Injil yang lain Marcus kalau saudara perhatikan Marcus Marcus mulai dengan mulai dia langsung quote dari Yesaya 40 ayat 3 persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya itu Yesaya 40 ayat 3 dia kombinasikan dengan Maliaki pasal 3 ayat yang pertama nah karena kalau saudara baca Injil Marcus skema naratif dari Marcus itu mengikuti skema eksodus yang baru keluaran baru dalam Yesaya 40 Yesaya 40 sampai dengan Yesaya 66 sampai dengan Yesaya 66 dan yang menarik itu begini yang menarik itu begini orang-orang Yahudi pada abad pertama punya semacam kebiasaan pembacaan devosional akan Taurat jadi mereka bisa menghabiskan perjanjian lama itu dalam 3 tahun dalam 3 tahun itu bisa selesai nah dari pembacaan devosional itu sekali lagi ini saya quote dari Profesor Ricky Watts yang melakukan riset PhD dalam bidang perjanjian baru khusus mengenai New Exodus di dalam Injil Marcus keluaran baru di dalam Injil Marcus nah dalam penelitian dari Profesor Ricky Watts 1 per 3 dari pembacaan devosional orang-orang Yahudi pada abad pertama itu berasal dari kitab Yesaya dan 1 per 3 dari pembacaan itu berasal dari 17 pasal terakhir kitab Yesaya pasal 40 sampai dengan pasal ya 17 pasal terakhir dari kitab Yesaya dan kalau saudara baca 17 pasal terakhir itu tema yang saudara dapatkan apa Yahweh akan memimpin Israel melalui Padang Gurun Israel ini buta dan tuli dan tidak mengerti apa-apa tapi dia akan memimpin mereka dan memimpin mereka menyelamatkan mereka melalui kematian sosok misterius yang disebut dengan the suffering servant hamba Tuhan yang menderita mulai dari Yesaya pasal 53 sampai dengan pasal 55 melalui kematian dari hamba Tuhan yang menderita untuk membawa mereka ke Yerusalem yang baru membawa mereka kembali ke Yerusalem nah itu yang disebut dengan tema New Exodus yang tidak lain membangun tipologi gambaran berdasarkan keluaran dari Mesir dari perbudakan yang dicatat dalam kitab kitab keluaran kitab keluaran Marcus mengikuti skema itu kalau saudara baca Marcus mulai dengan tema apa tema Padang Gurun ada suara yang berseru-seru di Padang Gurun luruskanlah jalan untuk Tuhan persiapkanlah jalan baginya tema mengenai Padang Gurun New Exodus mengenai Padang Gurun kemudian kalau saudara baca terus Injil Marcus baca terus pasal 8, pasal 9, pasal 10 tiga kali Yesus membuat nubuat mengenai dia akan ditangkap disalibkan mati dan bangkit di Yerusalem setiap kali Yesus ngomong begitu para murid salah paham mereka tidak mengerti apa-apa mereka tidak mengerti apa-apa dan itulah yang kita dapatkan dari kitab Yesaya para murid itu menggambarkan tentang menjadi tipologi menjadi simbol dari umat Tuhan yang dibawa keluar dibawa untuk menyusuri New Exodus Exodus yang baru sambil dalam keadaan mereka itu tidak mengerti apa-apa buta dan tulik yuk baca pasal 8 pasal 9 pasal 10 Injil Marcus tiga kali Yesus menubuatkan mengenai dia akan mati bangkit di Yerusalem dan tiga kali juga para murid itu salah paham salah paham mereka tidak mengerti apa-apa tentang yang Yesus maksudkan sampai mereka tiba di Yerusalem setelah Yesus bangkit baru mereka mengerti itu Injil Marcus jadi kita akan gagal membaca Injil Marcus kalau kita tidak mengerti tentang kitab Yesaya sebab Marcus memotret Yesus berdasarkan potret New Exodus Exodus baru di dalam kitab Yesaya itu Marcus Lukas beda lagi Lukas beda lagi kalau saudara baca Injil Lukas Lukas memberi perhatian paling utama kepada Yerusalem Yerusalem mulai dari pasal 9 ayat 51 Lukas mulai bilang begini dan Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem itu baru pasal 9 dari 24 pasal dan Lukas sudah bicara tentang tujuan kepergian Yesus adalah Yerusalem dan setelah pasal 9 you akan temukan berulang kali Lukas bicara tentang dan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem ke Yerusalem Yesus menuju ke Yerusalem Yesus sudah dekat dengan Yerusalem berulang kali pasal 9 ayat 51 ayat 53 pasal 13 ayat 22 pasal 17 ayat 11 pasal 18 ayat 31 pasal 19 ayat 11 pasal ayat 11 ayat 28 kemudian ayat 37 berulang kali berulang kali Lukas mengingatkan para pembacanya you tidak boleh lupa Yerusalem dan in case kalau you ingat narasi pencobaan Yesus saya sudah pernah bahas eksposisinya di dalam Matius urutannya adalah Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti kemudian Yesus kebubungan baik suci kemudian baru Yesus dibawa ke satu tempat yang sangat tinggi itu menurut Matius tapi kalau you baca Lukas-lukas ubah urutannya Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti kemudian Yesus dibawa ke tempat yang tinggi kemudian terakhir terjadi pencobaan di mana dibubungan baik suci di Yerusalem jadi Lukas memotret Yesus dengan mengkaitkannya dengan sentral atau fokus dari desain naratifnya itu adalah Yerusalem Yesus itu sangat penting karena kaitannya dengan apa yang terjadi di Yerusalem jadi dengan kata lain menurut Lukas klimaks dari misi Yesus pelayanan Yesus itu di mana di Yerusalem you tidak boleh lupa Yerusalem dengan kata lain you baca mulai dari pasal 1 you harus baca dalam bayang-bayang apa yang akan terjadi dengan Yesus di Yerusalem dan apa yang terjadi dengan Yesus di Yerusalem dia ditangkap diadili disiksa dianiaya disalibkan mati bangkit dan naik ke surga Yerusalem adalah klimaks dari misi kemisiasan Yesus dan bukan hanya itu Lukas bukan hanya nulis Injil Lukas tapi Lukas juga nulis kisah para rasul dan kalau you baca kisah para rasul Injil itu diberitakan mulai dari mana dari Yerusalem pasal 1 ayat 1 sampai 8 kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem Samaria Judea sampai ke ujung bumi dengan kata lain Lukas memotret Yesus dengan klimaks Yerusalem lalu kisah para rasul membahas tentang starting point menjadikan Yerusalem sebagai starting point dari misi Yesus setelah dia naik ke surga jadi tidak sama potret antara Lukas mengenai Yesus Matius mengenai Yesus Markus mengenai Yesus bagaimana dengan Yohanes Yohanes membagi Injilnya menjadi dua bagian besar pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu disebut dengan kitab tanda-tanda the book of sight karena di dalam 11 pasal pertama itu saudara ketemu 7 ujisat besar Yesus Yesus mengubah air menjadi anggur dan seterusnya menyembukkan orang lumpuh menyembukkan orang buta membangkitkan Lazarus jadi ada 11 tanda di dalam 11 pasal pertama dan setiap kali tanda itu terjadi selalu ada komentar begini dan para murid melihat kemuliaan Kristus dan para murid melihat kemuliaan Kristus itu 11 pasal pertama kemudian mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 21 pasal 12 sampai dengan pasal 21 Yohanes mulai kasih tau sebenarnya kemuliaan Kristus itu apa sih kemuliaan Kristus adalah ketika dia naik ke atas salib dan menanggung kutuk dosa menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang itu 12 mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal terakhirnya disebut dengan sebutan the book of glory kitab kemuliaan jadi 11 pasal pertama disebut dengan kitab tanda-tanda the book of sign dan 12 pasal 12 sampai dengan pasal terakhir disebut dengan sebutan the book of glory jadi kemuliaan Kristus itu terlihat ketika dia ada di mana ketika dia ada di atas salib itu menjadikan dirinya sebagai tontonan yang hina bagi dunia tapi sebenarnya di atas salib itu dia sedang memperlihatkan kemuliaan dan kebaikan Tuhan kepada dunia in total secara total karena saudara ingat di gunung sinai di keluaran pasal 18 Musa pernah meminta Tuhan Tuhan perlihatkan perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku dan Tuhan bilang aku akan memperlihatkan seluruh kebaikanku seluruh kebaikanku di hadapanmu nah kapan Tuhan memperlihatkan seluruh kebaikannya di hadapan manusia ingat permintaan Musa adalah melihat kemuliaan Tuhan dan Tuhan bilang yang aku perlihatkan adalah seluruh kebaikanku nah kapan Tuhan memperlihatkan seluruh kebaikannya bagi manusia Yesus Kristus ketika dia ada di atas kalvari tanpa pertunjukan seluruh kebaikan Tuhan melalui anak tunggalnya Yesus Kristus di atas kalvari tidak ada harapan bagi manusia untuk bisa melihat Tuhan itu Injil Yohanes jadi sudah lihat beda potret Yohanes potret Lukas potret Markus potret Matius mengenai Yesus itu siapa dan yang membuat mereka common adalah yang membuat mereka common adalah mereka berupaya mengkaitkan Yesus secara tidak terpisahkan dengan metanarasi atau narasi penebusan cerita penebusan di dalam perjanjian lama Yesus mengkenapi segala sesuatu yang diprediksi mulai dari kitab kejadian sampai dengan kitab malayaki baik pak pertanyaan selanjutnya pak lagi menarik ini pak mengapa hanya Matius Markus Lukas dan Yohanes yang diterima dalam perjanjian baru bukankah ada kitab-kitab injil yang lain misalnya injil Thomas injil Maria injil Filipus injil Petrus dan lain-lain ya itu pertanyaan yang sangat baik dan saya kira ini akan sekaligus menolong teman-teman yang non-muslim untuk bisa mengerti tentang kenapa kekristianan menolak injil-injil yang ditulis setelah periode injil-injil kanonik Matius Markus Lukas dan Yohanes jawabannya sederhana pertama semua empat injil kanonik itu Matius Markus Lukas dan Yohanes ditulis ketika para saksi mata masih hidup para rasul masih hidup Markus menulis menurut Papias Markus adalah interpreter penerjemah dari Petrus Matius adalah salah satu dari dua belas rasul Lukas dikaitkan secara kuat dengan rasul Paulus dan Yohanes juga adalah salah satu dari dua belas rasul keempat kitab binjil itu ditulis pada era dimana para saksi mata masih hidup pada abad pertama dan itu sebenarnya simpel logik logika yang sederhana di dalam orang belajar sejarah karena logika sederhana dalam orang belajar sejarah adalah semakin dekat sebuah catatan dengan peristiwa yang terjadi semakin handal catatan tersebut itu simpel logik jadi kitab-kitab binjil itu kenapa diterima sebagai kitab-kitab yang handal reliable secara historical dan bahkan diterima ke dalam kanon yang baru salah satu alasan utamanya adalah karena kitab-kitab itu ditulis pada era apostolik era para rasul para saksi mata masih hidup mereka yang siang malam ikut Yesus melayani Yesus yang tahu betul melihat Yesus melakukan mujizat mendengar secara langsung Yesus mengajar orang-orang itu masih hidup Petrus masih hidup Yohanes masih hidup semua rasul yang lain itu masih hidup sehingga itu memberikan kredibilitas yang tidak terbantahkan mengenai nilai kehandalan isi dari empat Injil kanonik tersebut nah sekarang saudara perhatikan Injil Thomas Injil Maria Injil Filipus Injil Barnabas apalagi Barnabas itu terlalu jauh Injil Rahasia Markus kemudian masih banyak The Infancy Gospel of Thomas Injil Masa Kanak-kanak Thomas Injil Pseudo Matthew dan lain sebagainya semua Injil itu ditulis pada abad kedua ketika sudah tidak ada lagi saksi mata yang hidup ingat Yesus hidup pada abad pertama itu yang pertama jadi semua kitab Injil yang tadi saya sebutkan berjubel-jubel-jubel itu mereka memang menggunakan nama Thomas nama Petrus nama Markus nama Matthius nama Maria tapi orang-orang itu sudah mati dan mereka bukan Petrus bukan Maria bukan Filipus bukan Markus yang menulis Injil-Injil itu uang ditulis abad kedua abad ketiga abad keempat sangat jauh dari peristiwa kehidupan Yesus jadi semakin jauh sebuah literatur ditulis dari peristiwa yang dia bercerakan semakin tidak bisa dipercaya itu simple logic dan itulah sebabnya tanpa bermaksud menyerang saudara-saudara yang muslim kenapa orang-orang Kristen tidak percaya akan kehandalan Quran karena Quran baru muncul 600 tahun kemudian itu simple logic juga bagaimana bisa sebuah literatur yang 600 tahun kemudian bicara tentang Isa yang hidup pada abad pertama dan bisa dipercaya kalau you bisa percaya Quran yang ditulis 600 tahun kemudian maka harusnya you lebih bisa percaya tanpa pertanyaan empat Injil Kanonik itu karena empat Injil Kanonik itu ditulis pada abad pertama oleh para saksi mata ketika para saksi mata masih hidup pada era yang sama dalam konteks yang sama dalam dunia yang sama dengan Yesus yang hidup melayani pada abad pertama itu simple logic jadi you tidak bisa bolak-balik kalau you bicara sejarah kronologi urutan sejarah itu sangat penting kalau you mau bicara tentang sejarah yang duluan selalu lebih handal daripada yang belakangan dalam hal pengisahan mengenai akurasi kesejarahan yang duluan ditulis selalu lebih handal mengenai yang ditulis belakangan apalagi 600 tahun kemudian selalu karena keempat kitab-kitab Injil itu ditulis ketika para saksi mata masih hidup para rasul masih hidup ditulis dalam budaya yang sama dalam konteks yang sama dalam culture yang sama dalam world dunia yang sama pandangan hidup filosofi of life yang sama jadi kalau orang meragukan kehandalan dari keempat kitab Injil ini maka jauh lebih serius keraguan terhadap literatur manapun yang ditulis setelah kitab-kitab Injil itu simple logic jadi jadi you tidak bisa menolak kitab-kitab Injil tanpa mencelakakan diri sendiri begitu you bilang kitab-kitab Injil tidak bisa dipercaya maka you sendiri tidak bisa dipercaya karena you hidup abad keberapa you hidup abad keberapa you menulis pada abad keberapa kitab-kitab Injil ditulis tahun berapa abad keberapa semua kitab-kitab Injil ditulis pada abad pertama abad yang sama dengan masa kehidupan itu simple logic jadi barang siapa yang mencari kebenaran dan secara jujur mencari kebenaran dan mempertimbangkan mengenai kewarasan dalam hal mempercayai literatur-literatur mana yang handal mana yang tidak saudara harus percaya akan kehandalan keempat kitab-kitab Injil semua literatur-literatur pada abad ke-2 dan seterusnya itu dinilai tidak handal bukan hanya jauh dari peristiwa yang dirujuk abad ke-2 dan seterusnya tapi termasuk Injil-Injil itu ditulis untuk bicara tentang teologi gnostik yang teologi gnostik itu adalah teologi yang baru muncul pada abad ke-2 jadi mereka bermaksud bukan bermaksud menulis sejarah tapi bermaksud menulis teologi jadi kalau Yuma tahu tentang gnostisisme ya baca silahkan baca kitab-kitab Injil itu dan saudara-saudara saya dorong saudara untuk membaca kitab-kitab Injil itu baca Injil Thomas baca Injil Petrus baca Injil Filipus baca Injil Maria baca karena saudara akan dapat pengetahuan mengenai gnostisisme pada abad ke-2 dan saya percaya saudara tidak akan tergoncang iman saudara dan silahkan yuk bandingkan isinya dengan ke-4 kitab-kitab Injil itu saya sering bilang begini dan ini saya kutip dari Profesor Craig Evans Profesor Craig Evans seringkali kalau dia mengajar perjanjian baru ditanya oleh para studentnya para muridnya Prof kenapa kita hanya terima 4 Injil itu kan ada Injil Maria ada Injil Thomas ada Injil Filipus dan seterusnya kemudian dia bilang begini oke sekarang kalau saya kasih kamu waktu 1 minggu atau 2 minggu kamu baca semua kitab-kitab Injil itu kemudian bandingkan dengan isi ke-4 kitab-kitab Injil itu setelah itu kamu datang ke sini dan kita bicara kemudian setelah 1 atau 2 minggu datang lagi orang yang sama kemudian Profesor Evans saya tanya bagaimana kamu sudah baca semua waduh seperti langit dan bumi ya seperti langit dan bumi itulah perbedaan kualitas isi baik dari sejarahnya geografinya nama orang akurasi dan lain seperti langit dan bumi antara isi Injil Matthius Markus Lukas dan Yohanes dengan Injil-Injil Gnostik yang baru ditulis pada abad ke-2 abad ke-3 abad ke-4 dan seterusnya baik Pak sambil menunggu teman-teman lain untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan masuk teman-teman yang akan masuk ke ke ruangan kita ini Pak sambil menunggu itu saya punya pertanyaan Pak istilah tiga hari tiga malam di dalam kematian Kristus itu seringkali digunakan bahwa Yesus itu tidak mati pada hari Jumat Agung Pak bagaimana menanggapinya itu Pak ya sebenarnya poin itu kalau kita bicara secara apologetik itu adalah idiom idiom dalam bahasa Ibrani untuk bicara tentang satu periode waktu yang genap tapi singkat jadi tidak dimaksudkan untuk bicara tentang akurasi jumlah total hari dan malam itu idiom dan semua orang yang hidup pada apat pertama orang-orang Yahudi mereka ngerti tentang idiom itu karena idiom itu juga digunakan di dalam kitab Esther misalnya nah tapi sebenarnya sebenarnya ketika mereka yang non-Kristian mereka yang non-Kristian menggunakan idiom itu untuk meragukan atau menolak kematian Yesus melalui penyelibat itu fokusnya bukan hanya fokus kepada jumlah hari itu tapi mereka fokus kepada analoginya karena analoginya itu Yesus ambil dari Yunus di dalam perut ikan jadi sama seperti Yunus di dalam perut ikan tiga hari tiga malam demikian pula anak manusia di dalam perut bumi selama tiga hari tiga malam maka mereka bilang begini mereka tanya begini Yunus di dalam perut ikan itu hidup atau mati Pak Yusuf Yunus di dalam perut ikan itu hidup atau mati Yunus hidup hidup malah dia berdoa di dalam perut ikan kan kalau saudara baca di dalam kitab Yunus nah karena itu mereka bilang begini dan ini saudara-saudara yang Kristen perlu perlu ingat ini karena argumen inilah yang mereka gunakan karena analoginya adalah Yunus di dalam perut ikan dan karena di dalam perut ikan Yunus hidup maka Yesus harusnya tidak mengalami kematian terutama saudara-saudara kita yang muslim yang mempercayai Quran surat Anissa ayat 157-158 bahwa Isa tidak mengalami kematian melalui penyaliban jadi mereka mencoba argue berdasarkan analogi di dalam kitab Yunus bahwa Yunus di dalam perut ikan tidak mati maka Isa tidak mengalami kematian itu analogi tapi kalau saudara baca kitab-kitab Injil saudara bisa berdebat tentang apapun tapi tidak ada ambigo tidak ada keraguan tidak ada kekaburan apapun bahwa Yesus tidak mati semua setuju Yesus mati melalui penyaliban dengan kata lain pokok paralel antara pokok paralel antara analogi mengenai Yunus dan dikaitkan dengan kematian Yesus pokok paralel itu itu bukan bukan soal Yunus hidup di dalam perut ikan dan karena itu Yesus hidup karena analogi itu digunakan dalam konteks Yesus menubuatkan membuat prediksi mengenai kematiannya melalui penyaliban kalau elemen kematian melalui penyaliban itu hilang dari prediksi itu maka tidak ada lagi poinnya Yesus membuat analogi itu justru analogi itu menjadi penting digunakan oleh Yesus karena elemen penekanan dari nubuat Yesus prediksi Yesus mengenai kematiannya dalam jangka waktu yang dekat itu bahwa dia akan mati dan mati melalui penyaliban dan mati di Yerusalem kota raja kota dimana baik suci berdiri kota dimana festival hari raya besar ke Yahudian itu dirayakan dan di kota itu Mesias anak Daud yang dijanjikan di dalam perjanjian lama mati secara terhina di sana baik dari dari mana sumber sumber penulis Injil Gnostik seperti Injil Thomas dan lain-lainnya apakah mereka mengambil sumber dari Injil yang sebelumnya yang benar atau mereka mengambil dari sumber sumber yang tidak tidak jelas atau mereka memang secara sengaja mengubah Injil yang benar itu di dalam Injil Gnostik oh iya itu saja Pak oke terima kasih nah itu pertanyaan yang sangat sangat baik karena begini kalau saudara baca kenapa dan kenapa orang percaya bahwa Injil itu pasti ditulis pada abad kedua jadi pertanyaan Pak Jojon tadi sekaligus menolong kita untuk ngerti kenapa kita harus percaya Injil itu pasti ditulis pada abad kedua karena misalnya Injil Thomas Injil Thomas itu terdiri atas 114 perkataan jadi dia tidak ada cerita tidak ada narasi yang ada hanya perkataan perkataan lepas dan itu terdiri atas 114 perkataan dan yang menarik adalah Thomas mengutip dari Yohanes Thomas mengutip dari Matius Thomas mengutip dari Paulus dan itu justru membuktikan bahwa Injil ini ditulis sebelum setelah kitab-kitab Injil dan setelah perjanjian baru selesai ditulis karena kan logiknya adalah kalau saya kutip dari sebuah literatur maka literatur itu harus sudah ada sebelum saya kutip dia kalau dia belum ada saya tidak bisa kutip dia karena dia belum ada dengan kata lain akhir periode dari penulisan perjanjian baru adalah abad pertama akhir abad pertama nah kalau akhir abad pertama perjanjian baru selesai ditulis maka Thomas harus ditulis pada abad kedua karena dia kuot dari perjanjian baru ada beberapa bagian yang dia kuot dari perjanjian baru tapi itu hanya sebagian kecil sebagian besar isi dari Injil-Injil Gnostik itu lebih mewakili apa yang disebut dengan spekulasi teologi Gnostik jadi mendadak Yesus bicara seperti seorang Gnostik misalnya di dalam Injil Thomas Petrus protes kita tidak bisa terima Maria sebagai bagian dari murid Yesus yang sejati karena Maria adalah perempuan dan perempuan itu tidak bisa mendapatkan hidup kekal kemudian itu kata-kata Petrus di dalam Injil Thomas kemudian Yesus jawab bilang begini tidak apa-apa nanti saya akan pandu dia supaya dia menjadi laki-laki nah itu berarti mereka berteologi dengan menggunakan mulut Petrus dan mulut Yesus sehingga terlihat otoritatif padahal sebenarnya itu tidak pernah ada di dalam The Historical Jesus Yesus sejarah jadi mereka berteologi dengan meminjam mulut orang-orang besar seperti Maria seperti Petrus seperti Yesus seperti Judas saya sudah pernah membahas tentang Injil Judas bahkan lebih spektakuler di dalam Injil Judas mendadak Judas menjadi murid-murid paling dipercaya oleh Yesus dan hanya Judas yang mengenal Yesus itu siapa dan hanya Judas yang dipercayakan mengenai wahyu rahasia dari Yesus jadi mereka tidak terlalu peduli dengan kenyataan tidak terlalu peduli dengan apa yang sebenarnya Yesus katakan tapi yang mereka pedulikan adalah bagaimana caranya kita menarik perhatian para pembaca dengan memanfaatkan toko-toko besar ini toko-toko besar ini dan sebenarnya pola yang sama juga kalau kita gunakan studi literer studi sastra terhadap dan kritik sumber source criticism terhadap lontaran-lontaran mengenai Isa di dalam Quran pola yang sama juga muncul pola yang sama juga muncul jadi lebih kepada spekulasi teologis lebih kepada spekulasi teologis plus sedikit kutipan sana-sini dari kitab-kitab Injil kemudian jadilah Injil-Injil Gnostik itu sudah bisa diterima Pak baik-baik terima kasih Pak Deki terima kasih oke terima kasih Pak Jajon terima kasih selanjutnya Pak Yuri Sagala selamat malam selamat malam yang saya tanyakan ada selamat malam yang saya tanyakan begini kan kita kenal ada istilah namanya sukses apostolik kayak kita tahu kan Yohanes punya Yohanes punya membuat namanya Polikapus Polikapus punya murid namanya Iranius Iranius ada murid ada murid ada murid ada murid terus kenapa tulisan tulisan mereka ini seperti tulisan Polikapus Barnabas Papias dan seterusnya tidak dimasukkan dalam kanon perjajan baru sebenarnya kriteria itu kan bukan hanya kriteria apostolisitas karena misalnya seperti Epistle of Barnabas itu juga sangat mungkin ditulis pada era abad pertama atau didake juga ditulis pada era abad pertama kriteria lain untuk penerimaan ke dalam kanon adalah apa namanya kriteria acceptance penerimaan secara general di kalangan gereja mula-mula jadi kalau itu termasuk beberapa kitab di dalam perjanjian baru pun awalnya diperdebatkan karena belum mendapatkan penerimaan secara universal di kalangan gereja mula-mula jadi selain kriteria apostolisitas tapi juga kriteria penerimaan penerimaan di kalangan kekristianan mula-mula apakah semua gereja pada masa itu recognize menerima menyadari bahwa literatur-literatur jadi saya kira itu alasannya nah kita sangat bersyukur dengan literatur-literatur seperti surat-surat Ignatius termasuk juga surat Polikarpus kepada jemaat di Filipi dan termasuk tulisan bapak-bapak gereja dan itu memberikan konteks historis termasuk menjadi apa yang disebut dengan rantai mata rantai sejarah yang membuktikan kehandalan kitab-kitab karena kita tidak punya mata rantai yang terputus mulai dari abad pertama sampai dengan bapak-bapak gereja yang memberikan kesaksian mengenai percintian baru sudah Pak Yori lagi mau nanya juga berarti suka-suka itu semacam apa ya macam kitab appendix gitu macam apa namanya kayak appendix maksudnya gimana ya macam kayak kitab kitab pendukung gitu Pak ya untuk percintaan baru gitu yang mana yang tulisan-tulisan bapak gereja itu seperti tulisan-tulisan bapak-bapak gereja itu yang kita itu kelihatan seperti kita pendukung gitu bergantung apa yang kita maksudkan dengan pendukung yang jelas kalau sudah sampai kepada abad kedua itu sudah sudah pasti tidak bisa masuk kanon karena periode jadi kita mulai dulu dari timeline apa namanya garis waktu supaya kita jelas dulu apa yang kita bicarakan tahun 30 sampai dengan tahun 30 sampai dengan akhir abad pertama itu disebut era apostolik eranya para rasul kemudian akhir abad akhir abad pertama sampai dengan taruh pertama abad kedua itu disebut dengan era bapak-bapak apostolik nah era bapak-bapak apostolik itu bukan berarti mereka rasul tapi mereka disebut bapak apostolik karena mereka menjembatani era apostolik dan era bapak-bapak gereja yang dimulai paruh kedua abad kedua nah bapak-bapak apostolik itu seperti didake seper of hermas gembala hermas kemudian epistel of barnabas kemudian tujuh surat dari ignatius dari antioquia kemudian polikarpus dari smirna termasuk juga papias itu masuk dalam era bapak-bapak apostolik setelah itu baru masuk ke era bapak-bapak gereja paruh kedua abad kedua jadi kalau Pak Yuri bicara tentang misalnya tulisan Irenaeus dan lain sebagainya itu sudah masuk era bapak-bapak gereja sudah masuk era bapak-bapak gereja itu sudah selesai era yang menjadi penentu sebuah kitab dimasukkan ke dalam kanan karena kitab itu harus berasal dari era apostolik tahun 30 sampai dengan akhir abad pertama meskipun itu bukan kriteria satu-satunya karena misalnya beberapa kitab seperti didake epistel of barnabas itu juga ditulis sangat mungkin akhir abad pertama tapi juga tidak masuk ke dalam kanan karena ada kriteria lain untuk bisa masuk ke dalam kanan kalau saya tidak salah saya sudah pernah bahas itu di dalam satu video yang lain kalau kita tembus dari si apa pak dari si Naksarion apa enggak kena juga itu ya sepertinya enggak kena juga kalau kita bicara dari si Naksarion mengenai konstruksi kisah-kisah yang ini kita akan mencari si Naksarion masih apalah menceritakan kisah Markus dan seterusnya gitu yang diceritakan kisah-kisah Rasul ini dari si Naksarion kita harus kembali kepada timeline harus kembali kepada timeline karena kalau literatur-literatur itu sudah sudah ada di luar timeline akhir abad pertama maka itu sudah pasti gugur dengan sendirinya untuk masuk ke dalam kanan dan belum tentu juga kalau dia berasal dari abad pertama itu pasti masuk ke dalam kanan seperti yang tadi saya sudah bilang jadi timeline itu sangat penting sambil kita ingat mengenai kriteria-kriteria kanan yang berdasarkan itu gereja mengenali mengenali literatur-literatur mana yang diterima dan diakui berotoritas di dalam kekristianan atau tidak terima kasih Pak Yuri saya salah biar ada kesempatan terima kasih oke terima kasih terima kasih silakan Pak ya silakan Pak desailen cross army untuk memberikan pertanyaan di anjut Pak ya silakan Pak terima kasih Pak ini perihal narasi Alkitab ini saya memang setelah mendengar penjelasan Pak Deki saya semakin memahami ya Pak tapi begini Pak ini perihal tentang narasi menceritakan tentang Elia Pak itu yang dimana kan Matis menuliskan tentang apa namanya Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia di gunung ketika berdoa disitu saya pernah saya pernah mengikuti perbincangan satu forum disitu ada ada sepacem kontradisi Pak gitu itu bagaimana Pak bisa di diberikan penjelasan Pak mengenai perjumpaan Yesus saya gak jelas tadi suara Mas Mas putus-putus tadi bisa ulang ya mau diberikan penjelasan Pak suaranya tadi putus-putus saya gak dengar semua pertanyaannya silahkan diulang Pak ya begini Pak bisa-bisa ulang pertanyaannya Mas ya halo udah jelas Pak udah jelas agak putus putus-putus udah jelas Pak halo oke ya udah jelas Pak begini Pak ini kan perihal tentang Nabi apa ya Pak ada narasi yang tersejar kita tentang perjumpaan Yesus dengan Elia dan Musa disini kan Pak ada kaitan dengan apa ya Johannes Pembalpist yang yang ada ada yang ada yang menyampaikan bahwasannya itu Elia lahir kembali Pak begitu saya mengikuti forum perbincangan itu seolah Elia turun kembali ke lahir kembali ke bumi Pak gitu jadi bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai penubuatan Johannes Pembaktis padahal yaitu Elia yang lahir kembali atau dengan dengan Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia Pak di Gunung Ketika Yesus berdoa mohon diberikan penjelasan Pak oke saya iya Pak terima kasih Pak ya oke jadi meskipun saya tidak dengar seluruh pertanyaannya tapi saya kira saya nangkap maksudnya jadi Mas Silent Cross bertanya tentang peristiwa transfigurasi misalnya yang tercatat di dalam Tius Pasal yang ke 17 maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia itu peristiwa transfigurasi pemulihaan Yesus di atas bukit nah masalah saya dengan pandangan bahwa itu berarti Elia lahir kembali adalah ingat Elia tidak muncul sendiri disitu tapi ada Musa disitu jadi kalau kita berpandangan bahwa itu membuktikan peristiwa transfigurasi di atas bukit ketika Elia dan Musa menampakkan diri dan berbicara dengan Yesus membuktikan Elia lahir kembali maka kita juga harus berkesimpulan Musa lahir kembali dan itu itu sesuatu yang tidak mungkin nah memang banyak orang berpikir bahwa kalau begitu bagaimana dengan nubuat di dalam perjanjian lama bahwa Elia akan datang kembali dan pada abad pertama juga pengharapan mengenai Elia akan datang kembali eskatologikal Elijah akan datang kembali itu pengharapan yang cukup cukup luas di kalangan Yudaismi abad pertama bahkan ketika mereka merayakan perayaan tahunan itu ada satu cawan satu cawan yang mereka sebut sebagai cawan Elia cawan Elia dan mereka biasanya bilang begini semoga tahun depan Elia sudah datang kembali nah tapi perjanjian baru memberikan memberikan tafsiran yang berbeda mengenai nubuat itu sebenarnya perjanjian baru mengerti bahwa yang dimaksudkan di situ bukan bahwa Elijah in person Elia sendiri yang akan datang kembali tapi ada Nabi dengan peran seperti Elia yang akan muncul jadi Elijah like prophet Nabi seperti Elia yang akan muncul dan itu adalah Yohanes Pembaptis itu adalah Yohanes Pembaptis tapi yang pasti meskipun saudara tidak menerima tafsiran itu saudara terima atau tidak tapi yang pasti itu simply tidak mungkin untuk kita mendapatkan dasar percaya bahwa Elia lahir kembali karena ingat Elia tidak muncul seorang diri di situ ada Musa bersama-sama dengan Elia di situ oke Pak saya paham terima kasih terima kasih terima kasih Pak Desa Lengkos selanjutnya ada pertanyaan lain dari Pak Yokanan silahkan Pak Yokanan halo apa suara saya terdengar terdengar selamat malam untuk host dan Pak Deki terima kasih atas kesempatannya jadi ini saya ingin bertanya jadi ini saya ingin bertanya terkait Lukas penulis Injil Pak mengenai identitas Lukas penulis Injil sebenarnya Lukas ini siapa Pak apakah dia seorang Yunani apakah dia seorang Yunani yang Yunani yang proselit atau dia seorang Yahudi Helenis Pak soalnya yang saya baca ini masih belum ada jawaban yang tegas Pak mengenai identitas Lukas ini Pak terima kasih Pak saya kurang jelas tadi agak putus ya bisa ulang gak Pak halo halo ya tadi agak putus suara apa Pak kayaknya pasal jaringan atau apa saya gak terlalu jelas semua pertanyaan ya jadi gini Pak terkait Lukas penulis Injil sebenarnya identitas Lukas penulis Injil ini siapa Pak apakah dia seorang Yunani apakah dia seorang Yunani yang proselit atau dia seorang Yahudi yang Helenis Pak yang ter-Helenisasi kira-kira begitu Pak oke ya jadi memang ada terima kasih Pak Yohanan itu satu satu isu yang biasanya dibahas kalau kita ikut kelas pengantar perjanjian baru khususnya pengantar ke dalam kitab-kitab Injil mengenai penulis para penulis kitab-kitab Injil nah saya kasih jawaban singkat saja karena ini waktunya sudah hampir sudah hampir selesai jawaban singkat di kalangan yang jawaban konsensusnya adalah Lukas itu seorang seorang centail seorang Yunani yang punya pendidikan yang baik bahkan punya profesi yang cukup prestisius pada masa itu terutama dikaitkan dengan penyebutan namanya sebanyak tiga kali di dalam surat-surat Paulus kolose pasal 4 ayat 14 disana Paulus bilang salam kepada kamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 hanya Lukas yang tinggal dengan aku kemudian Filemon pasal 1 ayat 14 Demas dan Lukas teman-teman sekerjaku dan karena itu pula maka Inci Lukas dan kisah para Rasul diterima ke dalam kanon perjanjian baru karena penulis ini Lukas ini memiliki hubungan yang sangat tekat dengan Rasul yaitu Rasul Paulus dan ada satu studi yang sangat menarik cuman karena saya tidak prepare untuk topik itu jadi saya tidak ingat sekarang ada satu studi yang sangat menarik mengenai karakter medis penggunaan istilah-istilah medis di dalam Inci Lukas dan kisah para Rasul karena begini kalau penulisnya adalah seorang tabib seorang dokter maka kita pasti expect berharap ketemu ada indikasi bahwa orang ini ngerti tentang medis itu simple logik begitu misalnya kalau saya seorang dosen teologi saudara akan berharap bahwa saya akan gunakan istilah-istilah teologi karena itu pekerjaan saya itu profesi saya itu adalah sesuatu yang saya pelajari secara khusus begitu juga kalau yang nulis itu seorang dokter dia tidak mungkin tidak meninggalkan jejak profesinya di dalam Inci Lukas dan di dalam kisah para Rasul dan ada satu studi saya lupa judul bukunya nanti saya akan cantumkan di kolom komentar setelah sisi live ini saya akan kasih tahu saudara tapi buku itu penulis itu melakukan studi dan mendapati bahwa penulis Inci Lukas dan kisah para Rasul memiliki pengetahuan medis memiliki pengetahuan medis sama seperti Inci Matius karena Matius itu seorang pemungut cukai dia ngerti tentang mata uang mata uang yang tidak umum disebutkan di dalam literatur-literatur lain dan itu ada di dalam Inci Matius nah indikasi itu juga ada di dalam Inci Lukas dan di dalam kisah para Rasul soal perdebatan apakah dia itu Yahudi Hellenis atau seorang Yunani yang bertobat saya kira jauh lebih baik kita percaya dia seorang seorang Yunani yang bertobat ketimbang seorang Yahudi yang Hellenis saya kira itu jawabannya terima kasih Pak Yokanan atas pertanyaan terima kasih ya terima kasih selanjutnya Pak Panggoro dipersilakan Pak Panggoro diunmit Pak Panggoro ya kita ganti saja segera ya biar enggak memakan waktu selanjutnya oh Yusuf kita sambilkan silakan Pak Panggoro kita dua satu dua orang lagi ya Pak ya dua orang lagi ya Pak ya silakan Pak selamat malam selamat malam salam Mbak Dekki Tuhan berkati salam Mbak Ambro terima kasih dikit memperluas Bang Dekki mengenai penyusunan Alkitab khususnya yang berkaitan dengan janjian lama janjian baru unjil-unjil kemudian kemudian kisah para rasul yang juga dipahami sebagai karya roh kudus di dalamnya pertanyaan kami begini Pak Dekki bahwa bagaimana memahami penyusunan Alkitab yang demikian di dalam konteks Trinitas mengapa ini perlu kami bertanyakan Pak kadang-kadang kita pemahaman tentang janjian lama perjanjian baru dan kisah para rasul itu dipahami di dalam karya Bapak putra dan roh kudus yang tidak benar akhirnya menimbulkan pemahaman bahwa pada perjanjian lama ala bekerja sebagai Bapak kemudian pada perjanjian baru ala bekerja sebagai Yesus kemudian pada kisah para rasul ala bekerja sebagai roh kudus sehingga menyimpang menjadi sublimisme kalau tidak salah nah pertanyaan kami seperti itu Pak bagaimana memahami struktur Alkitab yang demikian ini di dalam konteks Trinitas kita terima kasih Pak Pak Hanggoro maaf saya tidak dengar hampir semua kata yang Bapak ucapkan itu tidak terdengar di saya mungkin apakah jaringan saya atau jaringannya Pak Hanggoro sepertinya jaringan Pak Verwum Pak bisa ulang lagi Pak sorry saya enggak silakan Pak Hanggoro ulang di persilakan Pak Hanggoro ya terima kasih bang kami ulang bahwa struktur daripada Alkitab memungkinkan atau memungkinkan dipahami bahwa perjanjian lama itu adalah suatu Bapak bekerja kemudian di perjanjian baru itu Yesus yang bekerja kemudian di kisah para rasul menunjukkan bahwa roh kudus yang bekerja dan ini cenderung bisa mengaburkan pemahaman tentang Trinitas jadi yang kami tanyakan adalah bagaimana sih memahami secara benar di dalam konteks Trinitas tentang struktur Alkitab yang demikian sehingga kita tidak terbawa pada pemahaman Sabelanisme begitu Bang Deki Salam terima kasih Salam ya jadi itu pertanyaan yang sangat baik karena kalau orang melakukan pembacaan scanning scanning saja terhadap perjanjian lama perjanjian baru mereka memang dapat kesan itu di dalam perjanjian lama kok kelihatannya Bapak yang menonjol kemudian di dalam perjanjian baru Yesus muncul setelah dia naik ke surga lalu roh kudus itu sepertinya dulu pernah beredar pandangan bahwa perjanjian lama itu adalah era Bapak kemudian perjanjian baru itu eranya Yesus lalu sekarang ini era gereja atau era roh kudus karena memang kesan itu ada di dalam alur cerita perjanjian lama sampai dengan Yesus naik ke surga itu kesan itu ada tapi itulah sebabnya kita perlu membaca secara secara detail mengenai isi dari Alkitab sebab ingat di dalam perjanjian lama bukan hanya Bapak yang bekerja kalau misalnya kita baca narasi kitab keluaran misalnya yang membawa keluar Israel dari tanah Mesir yang mendampingi Israel keluar dari tanah Mesir yang ada di dalam tiang api dan yang ada di dalam tiang awan dan yang memenuhi tabernakil itu siapa itu adalah malak Yahweh dan roh kudus karena itu kita baca di dalam Yesaya pasal 63 ketika dikatakan bahwa Bapak menebus Israel melalui malak of his presence the angel of his presence malaikat kehadirannya dan itu adalah istilah untuk malak Yahweh malaikat Tuhan yang tidak lain adalah nanti di dalam perjanjian baru inkarnasinya adalah Yesus Kristus kemudian di ayat 14 di Yesaya pasal 63 dikatakan waktu Israel dibawa keluar dari Mesir mereka mendukakan rohnya jadi istilah mendukakan roh kudus yang muncul di dalam surat Yesus digunakan oleh Paulus bilang jangan kamu mendukakan roh kudus istilah itu sudah ada di dalam perjanjian lama jadi alat retunggal bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan bukan hanya pada saat penciptaan tapi juga pada saat eksodus penebusan Israel keluar dari Mesir termasuk juga dalam new eksodus penebusan melalui Yesus Kristus tapi di dalam ekonominya istilah ekonomi itu bukan berarti ada kelas bisnis ada kelas apa begitu tapi istilah ekonomi itu istilah teknis di dalam orang belajar teologi sistematika artinya ada semacam pembagian fungsin jadi misalnya misalnya bukan Bapak yang mati di atas kayu salik tapi Yesus yang mati di atas kayu salik itu pada momen itu yang kelihatan menonjol adalah Yesus kemudian pada masa peristiwa Pentecostal itu bukan Bapak yang dicurahkan bukan Yesus yang dicurahkan tapi roh kudus yang dicurahkan itu sebenarnya yang menonjol adalah roh kudus tapi itu adalah karya bersama sebagai satu kesatuan dari Bapak anak dan roh kudus dari Bapak anak dan roh kudus satu contoh saja supaya kita tangkap poinnya waktu Yesus bangkit dari kematian Yesus bangkit dari kematian pribadi yang mana yang membangkitkan Yesus banyak orang berpikir oke Bapak yang membangkitkan Yesus itu bukan hanya itu yes betul banyak bagian bicara tentang Yesus dibangkitkan oleh Allah dan kata Allah disitu referennya adalah Bapak tapi Roma di dalam surat Roma Paulus bilang roh kudus juga membangkitkan Yesus dan di dalam Injil Yohanes Yesus bilang robohkan baik suci itu dan dalam tiga hari aku akan membangunnya kembali dan baik ala baik suci yang dimaksudkan disitu adalah tubuhnya sendiri itu komentar dari Yohanes di akhir dari narasi Yohanes pasal 2 kemudian di Yohanes pasal 10 Yesus bilang tidak ada orang yang bisa ambil nyawa saya aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali jadi siapa yang membangkitkan Yesus itu karya karya alat ritunggal sebagai satu kesatuan dan itulah sebabnya kita perlu membaca Alkitab secara lebih detail untuk melihat bahwa alat ritunggal hadir di dalam semua tahap penting di dalam sejarah penepusan mulai dari penciptaan sampai dengan langit baru dan bumi baru bekerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Bapak Anak dan Roh Kudus baik Pak terima kasih Pak Anggoro terima kasih terima kasih Pak Anggoro satu ini lagi ya Pak satu tamu lagi ya Pak silakan Pak Timur untuk memberikan pertanyaan Selom Pak Adeki Selom Pak Selom saya mau nanya nih Om tentang saya dengar statement tentang Yesus bertemu dengan Elia dan Musa di atas gunung nah ada statement yang bilang perhadiran Musa itu melambangkan kalau dia juga masuk karena perjanjian nah sedangkan di kitab Taurat bilang dia gak masuk nah apa pendapat Bapak tentang itu gimana suara Bapak jadi kecil dan putus oh ya ya saya ulang ya Pak ya saya dengar ada statement mengatakan bahwa ketika Yesus bertemu dengan Elia dan Musa di atas gunung itu menunjukkan bahwa Musa juga masuk ke tanah perjanjian sedangkan kita tahu bahwa di kitab Taurat itu Musa tidak masuk ke tanah perjanjian menurut Bapak bagaimana tentang statement itu Pak terima kasih Om oke jadi pertanyaannya adalah dalam peristiwa transfigurasi Musa dan Elia menampakkan diri kepada Yesus dan karena itu ada orang yang berpandangan bahwa itu membuktikan Musa masuk ke tanah perjanjian nah pertama pandangan itu apa namanya membuat kesalahan asumsi bahwa masuk ke tanah perjanjian tidak masuk ke tanah perjanjian berarti Musa tidak masuk surga nah itu karena Musa muncul dalam tubuh kemuliaan maka menurut dia itu membuktikan Musa masuk ke tanah perjanjian itu kesalahan pertama kesalahan kedua adalah kalau kamu percaya begitu maka kamu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab karena di dalam kitab Pentateok jelas bahwa ketika Musa marah dan memukul batu itu padahal Tuhan hanya suruh untuk tunjuk memukul batu itu dan air keluar saat itu Tuhan bilang kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian kemudian kitab ulangan diakhiri dengan Musa membawa Israel di pinggir sungai Yordan kemudian dia mengulangi kembali semua nasihat termasuk juga hukum-hukum yang sudah diterima sejak Gunung Sinai makanya disebut kitab ulangan setelah itu dikatakan dia naik ke atas Gunung Nebo lalu Tuhan kasih lihat dia tanah perjanjian itu dari jauh lalu meninggal di sana dan itu dicatat di dalam ulangan pasal 34 nah itu eksplisit dicatat jadi kalau eksplisit dicatat kemudian kita bikin tafsiran lain untuk membuat itu tidak berkata seperti yang dicatat saya kira kita perlu hati-hati disitu kita perlu hati-hati disitu Musa tidak masuk ke tanah perjanjian karena itu ada juga poinnya poin teologisnya di dalam keseluruhan narasi kitab pentateuk tapi kita tidak ada waktu itu sekarang untuk bahas itu tapi yang jelas memang Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian dan kita mau mencoba tafsiran apapun untuk bilang dia masuk itu akan menjadi gagal dengan dirinya sendiri karena itu dicatat secara eksplisit di dalam pentateuk ulangan pasal 34 ya oke terima kasih Pak saya kira itu saja Pak Yusuf terima kasih Pak Timur terima kasih Pak Timur atas pertanyaannya kita sudah di ujung acara Pak sayang sekali karena waktu yang memisahkan kita jadi bagi Anda yang menyaksikan namun belum subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasinya klik like comment and share ke teman-teman ada dan grup-grup Anda terima kasih Pak Perbum jangan lupa subscribe juga channel Pak Perbum Peritatis terima kasih Tuhan memberkati Pak dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel Perbum Peritatis and Per Sialo Pak terima